Intro Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo membuka secara langsung Musrenbang Polri tahun 2021 yang dipusatkan di Aula Bareskrim Mabes Polri hari ini. Seluruh pejabat utama Mabes Polri hadir dalam kegiatan ini dan Kapolda seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara virtual di masing-masing Polri. Musrenbang akan digelar mulai tanggal 8 hingga 10 Juni 2021 dengan mengusung tema Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi pejabat utama Polri Diy dan Kapolres serta Kapolresta. Dan jajaran Polri Diy mengikuti kegiatan ini secara virtual di gedung Anton Sujarwo, Polri Diy. Berita selanjutnya, Pagi ini Polri Diy menerima apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan di gedung promoter Rumah Sakit Bayangkara, Polri Diy, dengan dihadiri waka Polri Diy didampingi Karoops, Dirip Binmas, Kabidoges, dan Karumkit, Bayangkara. Informasi berikutnya, Sebagai respon dari kebijakan vaksinasi serentak, Polda Diy menggelar kegiatan vaksinasi gotong royong bekerja sama dengan Abu Japi Diy, Apklindo Diy, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Vaksinasi yang digelar mulai tanggal 7 hingga 11 Juni 2021 di kampus Universitas Kristen Duta Wacana ini menargetkan 360 vaksinasi setiap harinya dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, namun tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi ini harus berjalan seiring dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Berikutnya akan kami sampaikan data gangguan kampung TIPMAS dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin, 7 Juni 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 10 kejadian yakni 4 kasus penipuan, 2 kasus pencurian, 1 kasus curan mor, 1 kasus pencemaran nama baik, 1 kasus penggelapan, dan 1 kasus penganiayaan. Demikian, Pol Dajuk Janus tetap laksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya Gaby Alfariza, terima kasih dan salam Tri Brata.